Ketika orang-orang non-muslim mempercayai lembaga pendidikan Muhammadiyah Bismillah, Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Cah Solo Yo guys, model pendidikan modern yang digagas oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya dikhususkan untuk mencetak kader Muhammadiyah saja, namun bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa tanpa membedakan latar belakang. Da'wah lewat pendidikan ini menekankan perubahan yang bersifat kemajuan, kebaikan, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai keutamaan lainnya untuk kemaslahatan serta keselamatan hidup umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama, dan lain-lain. Tak heran jika dalam dunia pendidikan Muhammadiyah, semua kalangan bisa mengenyamnya, bahkan non-muslim sekalipun. Di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya non-muslim, pendidikan Muhammadiyah berjalan dengan jumlah siswa non-muslim yang signifikan, bahkan di beberapa tempat bisa sampai predominant. Bahkan di beberapa tempat seperti Papua dan Dusa Tenggara Timur, sekolah-sekolah Muhammadiyah juga menyediakan pendidikan agama Kristen untuk siswa-siswa yang beragama Kristen. Bahkan ada semacam pelesetan bagi siswa-siswa Kristen yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah di sana sebagai Krismuha, Kristen Muhammadiyah, atau Universitas Muhammadiyah Kupang, disingkat UMK, dipelesetkan menjadi UMK Universitas Muhammadiyah Kristen. Sejarah Muhammadiyah mempopulerkan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1920-an, Muhammadiyah telah tersebar ke pelosok Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera untuk mencerahkan masyarakat yang diantaranya dilakukan dengan membuka sekolah-sekolah. Para daidai muda Muhammadiyah itu turut berjasa mempopulerkan bahasa Melayu yang dijadikan bahasa pengantar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bahasa Melayu ini kemudian dikembangkan menjadi bahasa Indonesia, yakni bahasa persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada masa itu, bahasa pengantar di sekolah-sekolah masih menggunakan bahasa Belanda dan bahasa-bahasa lokal setempat. Penggunaan bahasa Melayu oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah turut memperkuat penggunaan bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa lingua Franka di Kepulauan Nusantara, termasuk sekolah-sekolah Muhammadiyah yang didirikan di wilayah mayoritas non-muslim seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian Sulawesi dan Kalimantan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah di daerah non-muslim Perkembangan sekolah Muhammadiyah di daerah mayoritas non-muslim seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua serta Putus Sibau, Kalimantan Barat ternyata berkembang diterima oleh masyarakat setempat. Di Kabupaten Nd misalnya, yang penduduknya sekitar 250 ribu orang, umat Islam hanya berjumlah sekitar 30 persen saja sementara Katolik mencapai sekitar 70 persen. Alkisah di daerah ini berdiri SMA Muhammadiyah Nd yang didirikan oleh Abdurrahman Gobe pada tahun 1971. Sebelum mendirikan SMA Muhammadiyah Nd, Gobe menghadap Uskup Agung Nd untuk mengetahui pendapat gereja Katolik tentang Muhammadiyah dan rencana pendirian SMA Muhammadiyah di sana. Ternyata Uskup Agung Nd merespon positif, bahkan memberikan sumbangan untuk pembangunan SMA Muhammadiyah Nd. SMA Muhammadiyah Nd pun bertekad untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat Nd, terutama bagi yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. Sejak awal berdirinya, SMA Muhammadiyah Nd pada tahun 1971 sudah menerima siswa non-muslim. Di awal-awal, sekitar 30 persen siswa SMA Muhammadiyah Nd adalah non-muslim, yaitu Katolik, yang merupakan agama mayoritas di Nd. Kemudian pada tahun 2007, jumlah siswa SMA Muhammadiyah Nd mencapai 135 orang, sebanyak 2 per 3 atau 90 orang anak adalah beragama Katolik. Ada beberapa alasan mengapa para siswa non-muslim tertarik pada SMA Muhammadiyah, khususnya di Nd ini. Pertama, karena mutu sekolah yang baik. Kedua, biaya pendidikan yang relatif terjangkau dan bisa dicicil. Dan ketiga, SMA Muhammadiyah tetap memberikan pendidikan agama Kristen dengan guru-guru yang beragama Katolik juga. Keempat, letak sekolah yang menjangkau daerah-daerah yang masih terlalu jauh dari akses sekolah. Selain di Nd, Muhammadiyah juga mendirikan sekolah berupa SMP di Serwi, Papua. Jumlah penduduk Serwi sebesar 62 ribu orang dengan komposisi penduduk menurut agama, protestan sekitar 70 persen dan Islam mencapai sekitar 30 persen. SMP Muhammadiyah Serwi ini juga memberikan para murid yang beragama Kristen mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang juga diajarkan oleh seorang guru yang beragama Kristen pula. Bahkan kembali ke Nd tadi, sekolah Muhammadiyah Nd juga telah memberikan pelajaran agama Kristen sejak awal mula, sejak tahun 1971 kepada siswa-siswanya yang beragama Kristen. Bahkan di kedua sekolah tersebut, para guru Kristen tidak hanya mengajar kelas pendidikan agama Kristen saja, namun ada juga yang mengajarkan mata pelajaran lain kepada siswa Kristen maupun Muslim, tentu saja selain pelajaran agama Islam. Cerita lain di SMP dan SMK Muhammadiyah Kepulauan Yapen, Papua. Dari ratusan siswa yang bersekolah di sekolah tersebut, 90 persennya adalah siswa-siswa yang beragama Kristen. Siswa-siswa beragama Kristen juga mendapatkan pelajaran agama Kristen dari guru yang juga beragama Kristen. Dan tak jarang mata pelajaran lain seperti olahraga dan lain-lain, juga ada guru yang beragama Kristen pula. Demikian indahnya toleransi di bidang pendidikan di sana. Cerita lain di Sorong, di sekolah Muhammadiyah di kota Sorong, 80 persen siswanya adalah non-Muslim. Sekolah Muhammadiyah mengajarkan toleransi di sana, dan tidak ada pemaksaan untuk menganut agama Islam bagi siswa non-Muslim. Demikian pula di kota Jayapura, Papua. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi atau Setikom Muhammadiyah Jayapura, pada tahun 2016, di Setikom Muhammadiyah Jayapura, dari 146 mahasiswa yang diwisuda, sebanyak 126 orang beragama Kristen atau Katolik. Hanya 20 orang saja atau sekitar 13 persen wisudawan yang beragama Islam. Kemudian di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Universitas Muhammadiyah Kupang yang disingkat UMK, UMK ini dipelesetkan menjadi Universitas Muhammadiyah Kristen karena saking banyaknya mahasiswa yang beragama non-Muslim di Universitas Muhammadiyah Kupang ini. Para siswa dan mahasiswa non-Muslim tidak dipaksakan untuk menerima pelajaran agama Islam. Mereka juga diberi pelajaran agama mereka dengan pengajar yang juga seagama dengan mereka. Demikianlah, ketika sekarang orang-orang masih belajar berbicara tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan antaragama, Muhammadiyah telah mempraktekkan sejak jauh hari, terutama lewat amal usaha Muhammadiyah baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Demikianlah video singkat tentang ketika orang-orang non-Muslim mempercayai lembaga pendidikan Muhammadiyah untuk bersekolah di sana. Thanks for watching, terima kasih. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Terima kasih.